Halo teman-teman kembali lagi bersama gue Ravli di channel Ravliverse dan langsung saja kita akan meneruskan gameplay Mafia dari video sebelumnya teman-teman sekalian di gameplay Mafia ini kita sudah ini ya teman-teman sekalian ngantor si Sarah kemarin karena biasanya sih Sarah kalau pulang sendiri itu digangguin teman-teman sekalian dan akhirnya si Tommy bisa ngurusin hal itu terus si Tommy itu ngadu ke Salieri dan Salieri marah akhirnya si Tommy dan si Pauli itu ditugasin untuk menyelesaikan masalah ini tapi nggak boleh ngebunuh gitu harus ngasih pelajaran aja matahin tulang beberapa nggak apa-apa kata Salieri setelah masih pelajaran ternyata ada satu yang memakai pistol teman-teman sekalian ada yang pakai pistol jadi mau nggak mau si Tommy sama si Pauli juga harus pakai pistol dan ada adegan pursuit juga kejar-kejaran dan salah satunya disitu adalah anak dari apa ya kemarin itu kayak seseorang yang berpengaruh di kota ini teman-teman sekalian yang dibunuh sama si Pauli dan satu lagi yang drivernya ternyata driver itu masih hidup sangkain si Pauli itu udah mati dan itu bakal menjadi masalah besar kata si Frank kemarin dan juga Frank minta tolong sama si Tommy untuk apa ngeledakin hotel teman-teman sekalian Corleone Hotel kalau nggak salah nah itu ya Corleone Hotel dan tinggal udah di depan gue itu kita udah di downtown sekarang kita langsung kesan aja ya teman-teman sekalian jadi mungkin kita harus masuk ya Corleone Hotel kita masuk nah the whole oh kill the manager search the hotel find include prostitute Frank mansion steal the document and set explosive in directories directories kill the manager managernya yang mana ya Hai dia banyak orang guys Hai cek kita tanya resepsionis new where would I find the manager please he's in the hotel restaurant having lunch sir is just to those doors is the man in the white suit Oh pakai putih matuk lights thank you sir katanya dia lagi makan di itu bukan itu kayak sailor Oh itu kali tuh tuh gimana guys Oh bentar-bentar ternyata itu dia guys why have to get up hehehe oke kita udah tahu managernya kill the manager search the hotel file find and kill the prostitute Frank mungkin kita harus search dulu kali ya si prostitutena ini setiap ruangan mungkin ya konci kita harus mencari guys mencari mencari oh oke oke gua bisa masuk ruangan Oh kira disini dong tempatnya dimana ya oke gua akan mencari dulu tentang sekalian oh oke oke ada cutscene guys kayaknya gua dapet kamar yang bener ikat gua lalu Michelle Michelle Oh dia yang pernah ada di sali riba What do you want from me? I'm sorry, Michelle. But I heard that a bunch of people got knocked off because of your talk. And someone lost a lot of dough. You're dangerous to us. It isn't true. It couldn't be true. Tom, wait! I didn't know I'd hurt anyone. I wanted to help my brother and... I knew it. This could only happen to me a total screw-up. I can't just kill a young girl. A young naive fool who wanted to help her own brother? Probably a real bastard. I just wanted to save my own brother. You're not getting killed over it? Get dressed and get out. Thank you. This place is going to blow in a little while. I don't want to see you in this town again. Nobody can see you here anymore. Thank you so very much. I'm sorry, I'm sorry. In this town you're dead. Go away and never show your face here again. Get it? I promise. You will never hear about me again. Huh? Waktu kita selesai balapan, temen-temen sekalian. Gua ngeliat dia loh. Dia kaya... Apa ya? Teh... Hero-hero gitu. Kayak ngeledek gitu. Dan kita harus kill ya. Coba kita cek dulu. Director ofisnya gimana? Kata si Frank. Gua masih inget di bagian atas, guys. Sir? Got a problem? No, no. I don't have. Apa ini kurang atas, kah? Masih belum atas, kali ini? Oh, ini nih. Direktur nih. Ke kunci, kah? Yep. Kita harus kill terlebih dahulu. Tapi gua disini cuma dikasih gold, guys. Oke, oke. Huh, bener-bener anda juga bisa ya. Tuh, penjaga disitu ada dua. Kemungkinan bapak ini akan ikutan. Kalau misalnya dia punya senjata ya, kan? Di dalam sini gua bisa ngeliat ada beberapa orang yang kayaknya punya potensi megang senjata atau yang duduk. Yang berdiri nih, kayaknya dia cuma ini. Jadi gua harus kill dari mana ya? Excuse me, sir. I'll be with you in just a moment. Ya, just a moment. Kalau gua kill dari sini apa gua dari deket aja ya? Sir? Excuse me? Nah, ini kan dia kan? Ini cara yang semuanya selesai ketika mereka menjual ke Morello. Wodum, apa perusahaanmu di sini? Tolong, ada yang lain di sini. Berikan kepada seseorang. Eh, dia kabur, guys. Duh, bibi-bibu itu kebunuh lagi. Sengaja, gak sengaja, gak sengaja. Meninggal. Oke, oke. Ulang lagi aja, dah. Yah. Ulang lagi dong. Si Michelle tadi. Aduh. Berarti gua memang harus kill dulu, guys. Waduh deh, gua kill dulu aja. Habis gua kill. Baru gua ke tempatnya si Michelle tadi ya. Malah kita udah ngeliat cutscene-nya gitu kan. Bapak ini megang pistol. Dia, dia duduk-duduk diem di sini memerhatiin rupanya. Oke, gua akan ngeluarin code gua. Oke. Kita ambil code-nya. Ada lagi, gak? Babap ini ikutan, gak? Oh, enggak ada ya. Di depan sana, tinggal babap itu. Perceptionis. Jangan ada yang ber... Waw, duduk! Tau lagi, ya, deh. Sorry, sir. Ada shotgun. Sound of shotgun. Oke. Oh, si bang. Kayak ini ternyata. Yang pistol dia. Kenapa kita pakai shot, ya? Astaga. Aduh, health kita, Pak. Oke. Sabar. Sepertinya gak ada lagi ya, teman-teman. Kesalahan. Tinggal di atas aja mungkin. Soalnya banyak orang yang pakai... Apa namanya? Baju hitam-hitam. Suit gitu ya. Oke, disini kapal ada orang. Please, please, please. Waw, 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 waw. Tidur, dimana tuh? Aduh, bapak ini. Mana tadi pistolnya? Kita ambil dulu pistolnya itu. Sisa tujuh lagi, cold kita. Got em. Ambil dong. Oke, kita ketemu sama si missile itu ya. Kita skip aja ya, karena kita kan udah ngeliat. Oke, kita tinggal meletakin aja nih. Kita harus pergi ke atas. Oke, be careful, be careful. Cek-cek. Seinget gue disini ada orang yang duduk saat itu deh. Apa jangan-jangan duduk turun ya? Udah lah. Eh, ini kunci-kunci-kunci-nya dimana? Oh, jangan-jangan di body-nya ya? Sebentar guys. Oke, gue udah dapet kuncinya. Nah. Ah, harus gue tau dong di belakang situ ada orang. Health ku sisa 20 guys. Oke, ada lagi nggak? Sip-sip dulu. Shotgun untuk jerak teket. Tunggu pintu. Clear. Oke, coldnya kita ambil. Oke. Oke, dokumennya itu kita ambil. Saatnya kita meledak. Here we go guys. Alright. Eh, gue harus kemana? Oh, kalau gitu nggak. Oke, ada cutscene ya. Wow, sinematik ya. Hehehe. Sad. Just regular work. Regular work. Polisi, abis ini jenjangan. Oke, health. Gue harus kemana? Guys. Sinika? Oh, ya dong. Polisi, polisi, polisi. Polisi di bawah, polisi. Aduh, duh, duh, duh. Di lari, duh, duh. Ke atas bener nggak, di? Nanti mandek lagi di atas. Nggak ada jalan. Oh, bener-bener. Ada jalan, ada jalan. Tapi kemana? Oh, ke sana. Sial, ada polisi, guys. Kemana nih? Lari-lari aja dah. Kita dulu nih. Ini kan bahaya nih, lihat sini. Seriusan. Lompat. Uh. Anjir. Dari mana nih, makin naik? Oh, itu tuh. Polisinya tuh. Beramai-ramai mereka. Oke, gue akan pake ini dulu ya. SNW ini. Ini kayak. Ini ya. Kita cek-cek dulu. Itu satu, tuh. Bom. 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 Empat beluru lho. Berset ya. Apa karena jauh kali ya? Tapi yang harus sih. Kalau kena badannya, ya udah kena aja gitu. Oke, di polisinya. Tuh, tuh, tuh. Satu, tuh. Usahain kenapalah. Usahain kenapalah. Aduh. Gak ada yang kena lho peluru gue. Uset. Oke. Oke, he's dead. Oke, aku ngomong sama risiko. Oke, nih. Gaharin kenal lho, guys. Anil banget. Cepet dong nge-reloadnya. Astagfirullahaladzim. Nge-reload dua peluru doang lho. Masih ada satu. Oke. Oke. Masih ada satu. Nanti, nih. Dari belakang sini, nih. Tiba-tiba. Dian aja. Kesakitan. Bodo amat. Ih, dia bisa nembus. Lo nembak. Ngecurang banget. Apaan, ini? Kita ambilin dulu, nih. Masih ada polisinya banyak. Di rooftop. Masih ada, tuh. Tadi, udah nge-mantauin aja, dia. Oke. Ini ada satu, dua. Sedih, gue mah. Ya Allah, silo lagi nembak ke atasnya. Gue mau nyebrang ke sana. Efektif nggak ya untuk nge-mantauin? Nge-mantauin? Ya Allah, lo opar. Kita harus gimana, nih, guys? Kita akan harus ke sana. Nge-mantauin di sini. Oke, efektif apa nggak? Gue juga nggak tahu. Oke. Hahaha. Tinggal kamu, Pak. Sudah kenal, loh, aslinya. Oke. Cepet dong, reload-nya dong. Tuh, dari kiri. Aduh. Mati satu. Sebelah kiri, mudah-mudahan nggak pindah-pindah tempat, deh. Di situ aja deh. Gue ketutupan pelang. Piang, itu deh. Pak. Palen lagi, Pak. Nanti ke sebelah kiri, tau lagi gue dari sini. Gimana ya? Gue naik ke sana, pasti ditembakin. Dan gue se-separo. Nah, ceritanya. Nah, dia ke sana, tuh. Apa yang coba kayak dia ke sana? Allahu Akbar. Kita harus gimana, nih, guys? Serba salah, guys. Nggak enak, guys, kayak gini, nih, guys. Serba salah. Tuh. Yang kiri nembakin aja. Yang kanan pindah ke sana. Gimana sih cara nembakin mereka berdua, nih? Susah, susah, susah. Susah banget lagi, gih. Tidak katus, ya? Yuk. Aduh, ya Allah. Kerjaan aja gue sama kayak gini, nih. Tadi darinya 40. Lompat separoh kayak gitu aja. Langsung ngurang 20. Yaudah lah. Lama lah. Aduh. Aduh. Mana sekarang? Hmm? Kemana ini? Allah. Allah, Allah. Kesini. Bawa apa ke atas? Oke. Ah, finally. Bener-bener ini terakhir, deh. Kelar, deh. Udah, deh. Nggak ada lagi polisi-polisian. Itu polisi, bukan? Bukan, ya? Oke. Aduh, agak ngeri sih kayak gini, nih. Hehehe. Pelan-pelan aja, Tommy. Jatuh, gak lucu. Oke, kemantumnya, Katis. All right. Uh, jatuh. Oke, finally. Saving, tapi health gue 29. Kita harus kemana, nih? Ada health gak sih? Ya Allah. Coba. Tuh. Tuh. Bawa, kah? Oh, itu tuh health tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seratus, guys. Let's go lah. Semangat gue nih kalau udah ada health. Hehehe. Hampir desperate loh gue. Oke. Oh, ada katsin. Dan diambil dari kita tidak terlalu. Tuhan menunggu kekuatan dengan tangan. Opened arms. And those such as Billy are awaited in the heavenly realm. Billy was a good son. Brother and friend. Billy. We will all remember him in that light. And pray for his salvation. Since he did so much good. And now Billy's friend. Who was with him during the last moments of his short life on this earth. We'd like to say a few words. Come, my son. Thank you, father. You know, I wanted to pay my respects to Bill today. And to tell him that I considered him as my own brother. That his death was a great loss for me. Huh? What? I was present at his death. How? That's the one. That's the bastard who killed Billy. Get him. Carlo. You ain't hell. Get down, father. Wow, 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 wow. Take it easy, guys. Siapa Billy? Gue gak bunuh Billy, Billy, weh. Billy siapa? Kill connect dulu. Immortal, tak gimana dia ini. Sorry, my friend. Suara peluru ngegelindingnya realistis banget. Sumpah dah. Dulu. Gue ngelak dulu, lupa. Gimana sih tadi? Nia wakinnya. Tidur lho. Nanti lho. Cold, 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 cold. Walaupun cuman udah lima, tapi cold enak untuk jarak jauh. Ja, justin aku. Varap WHAT? I." Gimana sih? Uhuh. I ban. Uhuh. Jangan you. Sampai, dan dan ya dia. Tidur lho. Uhuhlu, tuhro. Oke Kena lili nih loh Got him Oke Pelan pelan aja Itu orang bukan sih orang kan Tapi kena kena gitu loh Abis peluruku abis Peluruku abis Dari mana tuh? Waduh dia pakai Thompson lagi Oke sabar dulu Tunggu dia tembak Pasti udah gak nembak lagi Hari kita lari Let's go Kita bisa ambilin senjatonya gak Kudu sih ngambil senjatonya Kudu sih ngambil senjatonya Kudu sih ngambil Nggak bisa Kayanya gue harus nyebrang deh Tunggu luk Shotgun shotgun disana ada orang tadi pak nunuk pak nanti meninggal lagi bapak kesini kan tak melayat masak aku mau meninggal lagi wih betul 2 orang kak seriously dude duuuude makin rame duuuude mana makanya segi semua lagi aku juga siap siap terimakasih terimakasih oh ini pamp pamp show tuh gantuk pamp show tuh gantuk yang di atas tuh ngeyel bat dah kalau ku susah 2 lagi iya ya tei 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 tuh masih ada 2 rupanya di bawah kedua kali, muter muter dong pump, pump, pump eh pump shotgun kita keganti yah Kita harus mengambil jarak Kita urusin yang di bawah dulu Setelah ini anda akan mengambil jarak Yang tidak ada di bawah Suatu yang di bawah Coba bisa mencobanya, jangan lakukan itu. Halo, pak. Tidak, silahkan menciptakan. Jangan bunuh aku. Sosong, biar aku hidup. Silahkan menciptakan. Jangan bunuh aku. Aku punya wanita dan anak-anak, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Aku punya wanita dan anak. Tidak, silahkan. Kok ga bisa naik sih? Hah, tau ah Kita harus bunuh dia ya? Tidak, please Jangan lakukan Tolong jangan lakukan Tolong jangan lakukan Tolong jangan lakukan Jangan lakukan Baiklah, guys Maaf, Billy Tidak bermaksud Oh, itu hanya aku. Tidak, anak, jangan lakukan Aku tidak lakukan Apa yang telah lakukan, anak? Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tapi Semua itu Tidak berlaku Tidak banyak orang Mereka tidak berlaku Mereka bisa melakukan lebih banyak Tidak 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 Alhamdulillah, ayah, kamu sedikit berbicara tentang Billy, aku tertanya-tanya tentang penyakitmu, Billy bukan orang yang baik, dan dia tidak melakukan baik saat dia hidup Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Sekarang itu sangat terlalu buruk, ayah, penyakitmu, bukanlah gembira dengan kami, dan dia di tidur dengan Morello So now kita had both the mob and the police against us Oh come on, both sides benefited from it The police could look good in the fight against crime, and at the same time get fat payoffs from Morello, who they left alone And with the help of the police Morello could eliminate his greatest competitor, an ideal situation And things were going bad for us Salieri lost a bundle And I wasn't doing too good after all that killing It started to seem that there was no point to anything That I should enjoy everything as much as possible and quickly While I still had the chance When it's so easy to lose your life Maybe that's why Paulie and me started drinking You weren't falling apart, maybe My life was just a trail of murders, crimes and alcohol If Frank hadn't helped me out, I would have ended up worse It was weird But suddenly he came to me and wanted to help Okay, who's your friend? Could you give me a ride home, Tommy? Sure, Frank, get in So how's life, Tommy? Yeah, going okay Just... Just... Ah, nothing I heard you and Paulie are living it up You two are getting pretty well known around town Just something to do with their money If you don't want to end up a wreck, Tom Find some meaning in your life Meaning? What? You want to preach to me about a sense of life? I've seen a few good guys who couldn't deal with their problems And they end up real bad Usually somebody knocks you off for your money Or maybe you go nuts and all your buddies and pretty dames disappear Anyway The Don doesn't want drunks with trembling hands working for them Those kind of people just bring problems If you don't watch out, the next thing you know Your best friend kills you without blinking an eye What should I do, though? Come on, be yourself Maybe invest the dough in some kind of investment I could give you a few tips Give up the party Go to the races with the Don on Sundays Try taking a dame to the theater or at least the movies There's a lot of things you can do And who should I take, Frank? A decent girl doesn't want to kill her You know A policeman will murder to uphold the law You enforce our laws It's the same thing with just on the other side of the fence You're not a murderer, Tom But still Your wife mustn't interfere with your business Remember Never take the job home It just brings trouble And where would I find a woman for me, Frank? I thought that you had something with Luigi's daughter, Zara I think she's a wonderful girl But you alone know best how far it'll go with her I'm not going to endanger somebody like Sarah, Frank A trip to the country One day Frank asked me to stop by the bar He said he had a little job for me So of course I showed up Tom We got two trucks full of the best liquor Coming in from Canada Sam's gone out to the handoff point to meet her They're in an old farm outside of town And we need to get the shipment to the city I'm sending two trucks out Paulie's going with one of them I want you to go with them and keep an eye over everything Just to make sure it all goes smoothly Get a car from Ralphie and join up with Paulie over at a warehouse Paulie will give you some weapons when you get there Okay Frank Okay Frank Meet Paulie at the warehouse Dan baiklah teman-temanku sekalian untuk gameplay mafia sampai sini terlebih dahulu Jadi di next video kita akan bertemu Paulie di warehouse Warehouse itu gue gak tau warehouse mana Ini kita harus ambil salah satu mobil Sepertinya Ralph akan ngasih tau kita cara unlock mobil yang ini Jadi kita pergi ke Paulie nya Itu di next video aja ya teman-temanku sekalian Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini Respect and keep exploring our universe Goodbye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.